Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beda ya? Yang satu kita berusaha mengenali tanda-tandanya, yang kedua komet saja langsung, tidak repot-repot dan itu sudah terjadi. Seorang driver yang mengantar kami di Jogja, saya tanya sudah berkeluarga, dia bilang sudah, tiga orang anak Pak, Alhamdulillah kami rukun, bahagia. Dulu, kenal istri bagaimana? Oh, saya lihat dia orang baik, saya langsung datangi, saya katakan, kita nggak usah pacaran ya, kita langsung menikah saja, uang pacaran kita pakai untuk ngurusi rumah. Ini orang yang berjodoh saja, lalu bangun tanda-tandanya di dalam perjodohannya. Mudah-mudahan malam ini kita bahas semua, sehingga satu, kita betul-betul berjodoh dengan baik atau membangun kesamaan atau perbedaan yang menjadikan kita jodoh. Super sekali Pak Mario, dan seperti waktu Bapak membicarakan soal kekayaan, kan ada hukum-hukum, ada fatwa-fatwanya nih Pak. Kalau soal perjodohan, serupa seperti itu nggak Pak? Ya, oke. Yang punya hukum itu Tuhan. Kita menerjemahkannya dalam pengertian kita, dalam logika, yang tidak selalu bisa dimengerti, kecuali kita ikhlas melaksanakan. Karena nasihat itu paling indah adalah dilaksanakan, lalu dipelajari betul atau salahnya. Yuk kita lihat meme yang pertama. Jodoh itu sahabat. Jodoh itu sahabat, pegang itu saja dulu. Jika tidak bersahabat, mungkin karena mencintai, tapi tidak tahu cara bersahabat atau memang bukan jodoh. Nah, frase atau memang bukan jodoh ini banyak tidak dipertimbangkan oleh orang yang sedang jatuh cinta. Dianggapnya begitu cinta, langsung sudah harus jodoh. Tidak loh ya. Tidak. Dengarkan ini. Satu, orang yang Anda cintai belum tentu mencintai Anda. Kedua, cinta adalah perasaan sementara. Berarti cinta jangan dibesar-besarkan. Kalau memang tidak besar diantara Anda. Orang tidak setia, kok dibesar-besarkan cintanya. Dia tidak bertanggung jawab, dibesar-besarkan. Kasar, tidak bersahabat, dibesar-besarkan. Sudah, cinta itu sementara, yang melanjutkan adalah kasih sayang. Kalau tidak, memang bukan jodoh. Itu. Baiklah Pak Mario, kini kita akan mengajak sahabat-sahabat super Anda di studio dan juga di rumah untuk mengikuti sebuah polling. Dari www.mtgwpol.com. Kita lihat bersama-sama pollingnya. Jika orang yang katanya mencintai Anda berlaku kasar dan mendahkan Anda, apakah kesimpulan Anda? Apakah A, dia tidak tahu cara mencintai? B, itu adalah tanda untuk mengakhiri hubungan. Atau C, Anda memang pantas diperlakukan demikian. Harap menggunakan alat yang tersedia pada tempat duduk Anda dan menentukan pilihan Anda A, B atau C dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, Bapak Mario dan sahabat-sahabat super yang hadir, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Mario Teguh Golden Ways. Sikap kasar sama pasangannya sendiri, ya itu untuk apa gitu loh Pak. Justru kenapa kita pengen dicintai kan karena emang kita pengen disayang, bukan dikasarin. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Kali ini tema kita adalah tanda-tanda jodoh. Tadi kita sudah tahu bersama-sama Pak, jodoh itu bersahabat. Kali ini ciri-ciri yang disebut jodoh itu seperti apa lagi Pak? Yang kedua ya? Yes. Yuk kita lihat yang kedua, seperti apa tanda-tandanya. Jodoh itu saling membesarkan. Jika hanya mengecilkan hati dan harapan masa depan, mungkin karena masih egois dan mau menang sendiri, atau memang bukan jodoh. Lihat itu, selalu harus ditutup dengan kalimat sangat logis, fair, berani, tegas. Atau memang bukan jodoh. Lihat ya, harus membesarkan. Kalau Anda dan yang Anda cintai hanya bertengkar yang mengecilkan hati dan harapan hidup di masa depan, mungkin dia masih egois, atau masih mau menang sendiri. Bisa berubah enggak? Bisa berubah enggak? Kesalahan dalam hubungan cinta, mengharapkan orang sulit berubah, berubah. So, kalau Anda dalam hubungan itu hanya bertengkar dan hasilnya mengecilkan hati dan harapan, cek apakah dia tipe yang mudah berubah. Kalau tidak, kesimpulannya atau mungkin memang bukan jodoh. Itu. Baik, super sekali Pak Mario dan sahabat-sahabat super yang telah menentukan pilihan Anda. Kita lihat sama-sama kembali kepada polling. Ini penting sekali ya, mengenai perjodohan. Jika orang yang katanya mencintai Anda berlaku kasar dan merendahkan Anda, apakah kesimpulan Anda A, dia tidak tahu cara mencintai, B, itu adalah tanda untuk mengakhiri hubungan, atau C, Anda memang pantas diperlakukan demikian. Baiklah, silakan bagi Anda yang akan mempertahankan jawaban Anda. Untuk yang memilih jawaban A, boleh saya lihat tangannya? Ya, silakan Pak. Baiklah Pak Mario, kita sudah bersama sahabat-sahabat super yang ingin mempertahankan pendapat mereka pada polling ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Reza. Pak Reza, Ibu Anissa dan Ibu Siska. Pak Reza, dia tidak tahu cara mencintai, dia memperlakukan Anda dengan kasar. Karena menurut saya, kalau memang seseorang itu mencintai Anda dengan benar-benar tulus, tidak mungkin berlaku kasar dan merendahkan Anda. Berarti dia tidak tahu caranya saja? Iya, dia tidak tahu caranya. Orang yang tidak tahu cara mencintai, itu sudah mencintai. Iya. Contohnya sekarang, anak ayam Anda berikan kepada anak kecil umur satu tahun. Anak ayam baru menetas itu, kasih dipegang. Apa yang terjadi ke anak ayam itu? Mati. Kenapa? Kepencet. Kenapa kepencet? Takut lepas. Kenapa? Kejam anak kecil itu? Tidak. Mencintai sayang, takut keluar. Banyak orang kehilangan kekasih karena takut kehilangan. Jadi banyak orang tidak berjodoh karena caranya takut kehilangan menyebabkan dia justru kehilangan. Karena tidak tahu cara mencintai. Super, kita berikan tepuk tangan. Ibu Anissa. Iya, Pak. Kenapa Ibu pilih B? Ya, udah jelas ya, Pak. Kalau kita emang saling mencintai, enggak mungkin dong bersikap kasar sama pasangannya sendiri. Ya, itu untuk apa gitu loh, Pak. Justru kenapa kita pengen dicintai kan? Karena emang kita pengen disayang, bukan dikasarin gitu loh. Oh, begitu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ibu Siska, Anda pilih C. Iya. Jadi kalau dikasari, Ibu merasa memang Ibu? Pantai. Ibu Pantai. Kenapa kok Ibu demikian ikhlas, merasa memang aku pantas dikasari? Mengapa? Karena setiap dia berlaku kasar, saya mempertahankan dia akan berubah. Saya selalu berusaha gini loh caranya, biar lebih lembut, lebih lembut. Tapi dia tidak berubah-berubah. Dalam pengalaman Anda, dengan kekasih Anda, apakah hal seperti ini terjadi? Iya, Pak. Sering. Terjadinya bagaimana? Dan Anda sih bilang, sering? Sering. Dia selalu berkata, saya bodoh. Ibu dikatakan bodoh? Iya. Berapa kali Ibu dia mengatakan itu? Sesering mungkin kalau kita lagi by phone. Sesering mungkin? Oh, jadi ada targetnya? Oh, jadi bicara di telpon dia begitu? Iya, Pak. Terus Ibu balasnya bagaimana? Iya, kenapa kok ngomongnya gitu? Jadi, kamu bodoh. Kenapa kamu ngomongnya begitu? Terus apa menurut dia penjelasannya? Kok Ibu bisa dikatakan bodoh, kenapa? Iya, mungkin karena saya selalu menunggu dia berubah. Karena dia udah jelasin kalau dia tuh, cari lo yang lain gitu, jangan tunggu aku. Berubah. Kan Ibu katakan, Ibu berharap dia berubah. Iya. Iya, Pak. Sifatnya yang Ibu harapkan berubah? Biar lebih baik, biar nggak kasar gitu. Dia kasar tau? Iya. Sebetulnya dia tidak bisa berubah, karena yang tidak ada itu cintanya. Bagaimana orang bisa Ibu harapkan berubah sifatnya, wong cintanya nggak ada. Laki-laki yang bilang jangan tunggu aku, itu apa artinya? Dia mau nggak? Nggak. Ya, di-itemize dulu. Satu, dia menyebut Ibu kata-kata yang merendahkan. Iya, Pak. Tidak mungkin dia rencanakan Ibu jadi anak dari, dan Ibu menjadi Ibu dari anak-anaknya. Tidak mungkin direncanakan itu, karena Ibu disebut tidak smart. Wanita itu potnya. Laki-laki itu bibit bunganya. Kalau potnya subur, bunganya subur. Nah, kalau pohonnya tidak berkualitas, memang besar, tapi nggak ada buahnya. Nah, bibitnya hebat. Potnya kering. Mungkin buahnya, tapi kecil-kecil. Ibu adalah potnya. Masak direndah-rendahkan. Berarti dia tidak serius menanamkan keluarga ke Ibu. Ya, jadi kesimpulannya adalah, apa, 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 atau memang dia bukan? Jodoh. Good, kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi kalau katakan, Anda mencintai orang yang tepat dengan cara yang salah, itu nggak cinta sebetulnya. Karena cara mencintai yang baik adalah bukti adanya cinta. Bapak Reza, apa pengalaman Anda tentang ini? Pengalaman saya yaitu terkait dengan cara saya salah mencintai seseorang. Bapak, mencintai seseorang dengan cara yang salah? Dengan cara yang salah. Seperti apa? Di suatu ketika, saya berhubungan dengan seorang wanita selama kurang lebih 4 tahun. Saya menjalin hubungan dekat dengan keluarganya. Tiba-tiba, di saat saya menginginkan hal yang lebih serius dari yang namanya pacaran. Bapak ingin menikah? Iya, bisa dibilang seperti itu. Si wanita... Nanti dulu, menikah atau bisa dibilang seperti itu? Iya, lebih pastinya menikah. Oke. Karena sudah sesuai dengan rencana. Akhirnya, dia tiba-tiba pergi dengan lelaki lain. Mungkin di sana cara saya yang salah. Yang saya maksudkan cara saya yang salah, mungkin saya terlalu egois. Dengan mengekang seorang wanita atau saya terlalu tidak bisa menghargai dia. Apa keluhan dia, Pak? Karena wanita itu harus diperhatikan dari keluhannya. Yang pertama, keluhannya dia itu... Apa? Setiap kali saya jauh dari kamu, saya takut kamu dengan wanita lain. Dia bilang begitu? Iya. Oke. Good, lalu? Terus dia bilang, saya kurang begitu perhatian dengannya. Oh, jadi dia khawatir Anda tidak setia. Lalu Anda juga dilihat tidak memperhatikan. Gitu? Oke, terus? Dibilang saya egois. Oke. Tapi, setiap kali dia bersama saya, dia merasa nyaman. Dia tidak ingin merasa saya pergi dari sampingnya. Terus kenapa putus? Ya, mungkin karena jarak. Dan setelah itu, di samping jarak yang jauh, dari Jakarta, Jogja, dia mungkin sudah capek dengan perlakuan saya akhirnya. Apa perlakuannya? Yang seperti itu? Tidak. Kurang bisa jadi tidak setia. Apa betul Anda tidak setia? Betul. Tidak setia saja bagaimana? Ya, saya terlalu banyak dengan dekat dengan wanita. Tapi hanya sebatas teman sebenarnya. Tapi persepsi dia menyatakan lain. Kalau saya tertarik dengan wanita lain. Hanya saya ingin hanya berteman, seperti itu. Pak, kalau Anda sudah dituduh tidak setia, apa yang Anda lakukan untuk mendamaikannya? Saya coba berbicara baik-baik. Saya tunjukkan, saya kasih bukti bahwa dia memang hanya sekedar teman. Akhirnya mereka ketemu kadang ngobrol biasa. Dan akhirnya dipercaya bahwa itu hanya teman. Apa yang ingin Anda sampaikan secara lebih baik? Next time you have a lover. Saya ingin mendapatkan wanita yang lebih baik dari dahulu kalah. Dan dari pengalaman itu. Nanti dulu, wanita yang baik dari dahulu kalah. Itu wanita kurba. Dari zaman sebelum candi perambanan dibuat. Ini lho Pak yang saya khawatirkan tentang orang yang mengatakan, saya ingin mendapatkan. Saya ingin mendapatkan itu sefokusnya saya. Ingin mendapatkan Anda itu ingin dicintai, Pak. Harusnya Anda yang, bukan Anda mau. Saya ingin dicintai oleh. Beda loh ya. Adik-adik saya yang muda. Saya ingin mencintai wanita, bukan. Saya ingin dicintai oleh wanita yang. Wanita itu penghebat laki-laki. Bukan pelamban pertumbuhan. Karena ada wanita yang memperlambat perjalanan, memperlamban pertumbuhan. Tetapi wanita yang baik, dengarkan hukumnya. Wanita yang baik menjadikanmu laki-laki yang lebih baik. Nah, Anda apakah akan menjadikan wanita yang Anda cintai lebih baik? Pastinya. Caranya? Dengan memperbaiki diri saya terlebih dahulu. Super sekali. Karena ada kepantasan. Belajar dari pengalaman masa lalu, saya sudah persiapkan sih wanita itu. Cuma saya ingin bertanya sama Pak Mario. Kebetulan saya ada di sini. Wanita yang saya inginkan itu, kebetulan ada di sini juga. Ada di sini? Iya. Menurut Bapak, tanda-tandanya kami. Tanda-tandanya kami berjodoh itu seperti apa gitu Pak? Soalnya saya juga seperti diislamkan. Mana dia? Mana dia? Boleh. Bisa berdiri Ibu Dina? Mana dia? Boleh berdiri? Ayo, jangan malu-malu. Kita tahu Ibu. Mikrofon, Pak. Sudah berapa lama Anda kenal Mbak Dina? Dari 2012. 2012. Sampai kapan rencananya Anda kenal Ibu Dina? Selamanya. Good. Apakah itu tanda bahwa Anda mencintainya? Iya. 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 Apakah Anda akan memperlakukannya seperti wanita-wanita sebelumnya? Tidak. Nah, yang sebelumnya diperlakukannya seperti apa? Yang seperti tadi saya ceritakan. Dia itu dikekang terlalu, lalu Anda sendiri tidak mau dikekang. Betul. Begitu. Jadi Anda komit ke wanita ini? Benar. Sudah pernah menyatakan cinta kepadanya? Berulang kali. Cara menyampaikannya bagaimana? Bisa ke atas sini saja. Mbak Dina, sini Mbak Dina. Silahkan Pak. Katakan sesuatu ke Mbak Dina. Dina, di sini kebetulan sekali saya bisa berdiri disaksiin banyak orang di sini. Saya ingin serius menjalani hubungan bersama kamu. Masa lalu saya, itu adalah masa lalu ku. Masa lalu mu juga masa lalu mu. Saya ingin masa depan itu milik kita berdua. Dan kita menyatukan. Dan di sini yang ingin saya satukan bukan hanya di antara kita berdua, tapi di antara keluarga saya dan keluarga kamu. Super. Saya ingin mendamakan istri yang lebih baik dari sebelum... Kalau bicara sama wanita gak boleh cerita soal masa lalu. Kamu lebih cantik daripada yang dulu-dulu yang... Ini tuh gak boleh. Ya, dihapus dulu. Terus mulai lagi. Saya ingin menambahkan masa depan, masa tua bersama kamu berdua, sampai akhir hayat. Dan nanti kita dipertemukan di surga nanti. Amin. Amin. Ini untuk konsumsi televisi ya. Jadi belum tentu betul-betul. Tetapi dia harus menunjukkan sikap. Siapa tahu memang sesuatu yang serius. Dan orang tua nonton kan? Ya, orang tua nonton selalu bilang gini. Jangan! 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 Oke, jawabannya bagaimana? Insya Allah siap. Insya Allah siap. So, kalau gitu, Anda sudah tahu sekarang bahwa cara mencintai adalah bukti cinta. Jadi kalau katakan Anda mencintai orang yang tepat dengan cara yang salah, itu gak cinta sebetulnya. Karena cara mencintai yang baik adalah bukti adanya cinta. Ya, kita berikan tepuk tangan. Being young is beautiful. Tapi gak semua sifat kita yang muda sesuai waktu kita sudah lebih dewasa loh ya. Jadi ibu, ibu diselamatkan sebetulnya. Nah sekarang, Anda mbak. Iya pak. Apa dalam pengalaman Anda? Pengalaman saya gini, saya pacaran sih gak cuma hubungan dekat sama teman saya. Pacaran tidak, tapi hubungan dekat. Yuk kita analisa dulu sebentar. Pacaran tidak, tapi dekat. Jadi ini tidak ada, tidak ada ikatan moral, tidak ada? Enggak hubungan dekat sebagai teman sih awalnya. Good. Jadi gini, dekat itu gini. Kamu gak boleh dekat-dekat orang lain ya. Ada begitu gak? Enggak pak. Enggak ada? Iya. Jadi kalau gitu ini bukan hubungan khusus. Iya, hanya dekat saja. Ah, tapi ada cinta? Ada pak. Cintanya siapa? Cinta dia atau cinta Anda? Saya pak. Oh, dekat-dekat. Lalu pelentung keluar. Keluar cinta. Dia mencintai Anda? Sepertinya, tapi enggak sih kayaknya pak. Sepertinya, tapi enggak sih pak kayak. Menurut Anda, apakah dia mencintai Anda? Awalnya sih saya pikir iya. Ini orang-orang ini kok banyak menggunakan sih ya? Awalnya sih. Apa tanda-tandanya di awal-awal itu, waktu dekat itu dia mencintai Anda? Waktu itu pernah. Jadi memang awalnya kan kita sering, maksudnya berangkat kerja bareng. Oh, berangkat kerja bareng. Iya, awalnya. Itu sudah cinta? Itu masih. Itu se-bust way juga berangkat kerja bareng. So, kalau begitu dekat. Ini lihat, ini the case of GR lagi. Kasus merasa, gede rasa. Nah, apa masalahnya setelah Anda dekat dan mencintai dia dan ternyata dia tidak berespon yang sama? Apa yang terjadi? Awalnya sih hubungannya baik-baik aja ya, Pak. Awalnya sih. Karena kan memang kalau kita di jalan gitu dia suka ngomongin mantannya. Dia sebenarnya lagi proses untuk ngelupain mantannya. Oh, dia dalam proses melupakan mantan. Iya. Oke. Jadi, yang bikin saya cinta itu karena dia bilang bahwa, Kalau misalnya sekarang ada yang mau sih, ayolah saya mendingan nikah aja, gak usah nunggu-nunggu pacaran lagi. Itu yang bikin saya... Oh, dia bilang begitu. Kalau ada yang mau, menikah aja langsung. Makanya saya bertahan kenapa mau sama dia karena ucapannya dia... Berapa lama Anda berhubungan dengan dia? Dekat dengan dia berapa lama? 6 bulan, sekitar 6 bulan. 6 bulan? Iya. Sekarang? Sekarang udah... Karena kan waktu saya masih dalam tahap pendekatan sama si cowok ini gitu. Mungkin karena cara saya yang terlalu halus, tiba-tiba ada orang ketiga masuk. Tapi orang ketiga kan gak ada masalah. Dia teman saya sih, Pak. Sebenarnya yang cewek ini. Oh, ini teman juga? Iya, Pak. Ini ditelikung ini. Sering, Pak, ditelikung. Apa yang terjadi dengan teman yang ketiga, orang ketiga ini? Ya, akhirnya mereka... Sayang ini saya dengar dari kabar dari teman-teman. Mereka akhirnya jadian. Jadian? Iya, akhirnya. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok jadian? Kenapa andai yang sudah lebih lama tidak jadian? Kan saya pernah bilang sama si cowok ini. Waktu kita ngobrol gitu, diselesaian ngobrol. Saya bilang, Pak, kalau saya emang gak mau pacaran, maunya langsung nikah aja. Kalau emang mau hal-hal yang seperti itu, lebih baik abis nikah aja jangan pacaran. Saya bilang gitu. Cuma si cowok ini... Stop. Anda cowok atau laki-laki? Laki-laki. Mbak Dina, ini cowok atau laki-laki? Laki-laki. Sudut pandang. Wanita tidak begitu serius loh menyebut laki-laki itu cowok. Karena itu istilah wanita remaja. Suami gue cowok. Serius gak wanita ini? Enggak. Enggak. Seperti laki-laki, tidak mungkin pejabat tinggi, bicaranya gini, bini gue, gak mungkin istri saya. Cara Anda menyebut dia cowok menandakan Anda juga tidak serius. Awalnya sih serius, Pak. Awalnya serius. Oh jadi dulu Anda panggil dia laki-laki. Iya, tapi sekarang juga. Terus setelah putus cowok. Iya sih. Abis kebanyakan alainya, Pak cowok. Yang alai siapa? Laki-laki itu, Pak. Oh laki-laki itu alai. Oke, hukumnya Tuhan yang tadi saya sampaikan yang pertama apa? Kepantasan. Laki-laki itu alai. Berarti cocok dengan wanita yang? Alai. Siapa yang alai? Saya juga berarti. Ibu bayangkan ibu jatuh cinta dengan orang yang alai. Berarti yang jatuh cinta ini orangnya apa? Alai. Alai. Berarti caranya? Untung ibu putus. Untung dia gak serius. Jadi ibu tunggu sampai, ini ya, wanita itu banyak menggunakan kualitas-kualitas remaja waktu dia harusnya jadi wanita muda yang elegan. Anak-anak remaja, kalau ketawa, pelan atau kenceng? Remaja itu loh, diem-diem, ingat yang lucu-lucu ketawanya keras. Bayangkan kalau di rumah ibadah, sedang sepi-sepi, atau dia yang pergi ngelayat. Sedang sepi-sepi, lalu dia ingat yang lucu langsung, dia ingat temannya pakai mukena terbalik. Ketawa. Coba bisa dibayangkan itu? Remaja. Being young is beautiful. Tapi gak semua sifat kita yang muda sesuai waktu kita sudah lebih dewasa loh ya. Jadi ibu, ibu diselamatkan sebetulnya. Iya. Jadi kalau gitu, ibu belajar untuk menganggunkan diri. Elegan. Iya, Pak. Kesimpulan, ibu, simpulannya. Iya. Cari yang lain. Dan terus memperbaiki diri. Cari yang lain, terus memperbaiki diri. Iya, Pak. Memperbaiki diri dulu atau cari yang lain? Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Karena kalau Anda baik, datang sendiri. Akan ada caranya ketemu. Banyak sekali saya mendengar cerita orang yang menjalin hubungan lama, dikiranya sangat serius, putus, sakit hati, memperbaiki diri, tahu-tahu ketemu. Yang hanya ngantarkan surat orang, ngantarkan surat salah alamat, ketemu, suka, menikah, dan sekarang happy. Ya? Iya, Pak. Good. Harapkan keajaiban Tuhan seperti itu. Iya, Pak. Very good. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kesimpulan. Tadi janji Anda bukan lamaran, loh ya. Karena Anda harus bicara sama orang tuanya. Ya, dan orang tuanya sudah nonton TV ini, dia bilang ke semua tetangga, kalau dia datang bilangin, gue gak ada. Yuk, sekarang kesimpulan Anda apa? Jadilah peribadi yang lebih baik, dimulai dari diri Anda sendiri. Karena wanita baik, untuk pria baik-baik. Dan? Sebaliknya. Dan sebaliknya, ya. Super. Kesimpulan Anda? Kesimpulannya, memantaskan diri, memperbaiki diri sendirinya pastinya. Menjadi manita yang lebih baik, dan untuk lelaki yang baik untuk kebarannya. Super sekali. Silahkan, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih, dan silahkan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Sahabat-sahabat super, tetap di sini, jangan ganti channelnya, di Mario Teguh, Golden Ways. But you're mine. Kamu punya ku. Tapi saya penempatan. Abaikan penempatan. Tempatmu di hatiku. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, dengan tema kita hari ini, tanda-tanda jodoh. Saya masih mau bertanya lagi kepada Bapak. Emangnya kalau berjodoh itu, harus memikirkan rencana ke depan sebegitu jauhnya, Pak? Super. Sahabat-sahabat yang baik-hatinya, pertanyaan Mas Givari menuntun kita pada satu pertanyaan. Sebelum saya buka Mbimsy. Jodoh di tangan siapa? Jodoh di tangan siapa? Yuk kita lihat BMC ya, lalu simpulkan setelah penjelasan ini. Jodoh itu berencana pasti selamanya. Dua, pasti selamanya. Jika semuanya masih nanti dan tidak pasti, mungkin masih perlu memperbaiki ketegasan atau memang bukan jodoh. Nah, apakah Anda akan berhubungan dengan orang yang tidak pasti? Tidak. Oke, lihat itu. Apakah Anda akan menunggu orang yang selalu bilang nanti? Tidak. Apakah Anda akan mengharapkan orang yang bilang nanti dan tidak pasti? Tidak. Jadi tolong sekarang jelaskan. Jodoh di tangan siapa? Di tangan yang memutuskan. Karena kalau jodoh di tangan Tuhan, semua pernikahan yang bermasalah salahnya Tuhan. Jodoh di tangan kita Tuhan yang merestui. Nah, karena penghormatan Tuhan kepada kita, kita bahkan diizinkan membuat keputusan salah. Itu sebabnya tidak semua pernikahan, pernikahan yang disatukan oleh Tuhan. Ada pernikahan yang disatukan oleh rendahnya kemampuan berpikir, yaitu kebodohan. Tidak enak dikatakan, tapi some people marry for stupid reasons. Ada pernikahan karena uang, ada karena muslihat politik. Itu Tuhan tidak ikut campur. Itu kemauanmu. Jadi kalau begitu, betul. Jodoh itu di tangan kita Tuhan yang merestui. Bukti yang satu lagi. Jodoh di tanganmu, mantanmu di tangan temanmu. Itu. Super sekali Pak Mario. Kini kita akan mengambil pertanyaan dari audiens. Silahkan bagi Anda ingin bertanya. Iya, Ibu. Boleh berdiri, perkenalkan diri dan langsung saja. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Terima kasih. Saya Isti. Izin untuk bertanya. Bahwa saya merupakan, kebetulan saya mahasiswi di salah satu perguruan tinggi kedinasan. Saya mempunyai teman dekat, laki-laki. Dari 4 tahun yang lalu, dari semester awal sampai semester akhir ini. Dan setelah di akhir ini, kami ternyata ditempatkan di lokasi yang berbeda. Iya. Berbeda pulau kebetulan. Dan di akhir masa ini, ada suatu obrolan serius. Bahwasannya, nanti akan dibawa kemana hubungannya. Dan tidak ada komitmen apa-apa dari laki-laki. Tidak ada kata-kata mengikat saya. Dia berkata bahwa, saya punya potensi yang besar untuk berkembang. Untuk memulai karir dan untuk menjadikan karir saya semakin besar. Dan dia, kita sepakat bahwa nanti kalau kita jodoh, kita akan dipertemukan. Dan saya, dari saya pribadi, saya bingung Pak. Akan seperti apa nantinya. Saya berpikir bahwa saya memang harus mandiri. Saya harus memang semakin berkembang. Dan laki itu mengizinkan. Dan bagaimana itu sebaiknya Pak. Terima kasih. Ada tiga pertimbangan. Dua sudah ada di meme yang tadi. Yaitu dia bilang nanti. Dan tidak pasti. Nanti dan tidak pasti. Lalu dia memuji Anda. Yaitu Anda punya potensi berkembang yang besar. Apa maksudnya? Bahwa Anda bisa sukses tanpa dia. Itu tidak pasti. Satu lagi. Cinta itu harus memiliki. Dia tidak tergesa-gesa memiliki Anda. Dia tidak ingin menguasai Anda. Jadi harusnya adalah, Aku tahu kamu punya potensi besar. Aku tahu kamu ditempatkan di tempat lain. But you're mine. Kamu punya ku. Tapi saya penempatan. Abaikan penempatan. Tempatmu di hatiku. Itu laki-laki. Itu tidak ada di dia sekarang. Berarti Anda di dalam posisi yang bebas. Dia membebaskan Anda. Kata-kata itu tadi. Nah, perasaan Anda kepadanya tidak boleh membutakan Anda dari kenyataan bahwa dia tidak menginginkan Anda sebagaimana seharusnya seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta. Dia tidak mengindikasikan adanya cinta di situ. Ya. Saya ini kok seperti dokter cinta ya. Tapi, saya anjurkan. Ibu pegang kata-kata dia. Ibu memiliki kemampuan berkembang yang hebat sekali. Tanpa dia berarti ibu untuk orang lain. Terima kasih. Tanda jodoh berikutnya ya. Yuk kita lihat meme-nya. Jodoh itu setia. Sudah jangan dibaca yang lain. Kalau tidak setia pasti bukan jodoh. Oke. Pegang aja dulu. Jangan memaafkan orang tidak setia. Tapi Tuhan saja memaafkan. Ya, kamu bukan Tuhan. Oke. Istilahnya konsepnya gini. Jangan ada kemungkinan memaafkan. Dari awal. Kalau betul-betul terjadi, nanti. Tapi di awal hubungan, jangan menunjukkan Anda akan memaafkan perselingkuhan. Karena semua wanita yang diambil keuntungan, yang dirugikan oleh laki-laki perselingkuh, dari awal kelihatan, tanda akan memaafkan. Jadi kalau Anda mau serius dalam hubungan itu, jangan ada tanda-tanda akan memaafkan. Karena jodoh itu setia. Kalau tidak setia, bukan. Yuk kita lihat penjelasan berikutnya. Jika tidak setia, pasti karena masing-masing. Lihat saya katakan apa? Dua-duanya. Jadi kalau satu tidak setia, yang bermasalah itu dua-duanya. Masing-masing masih perlu memperbaiki diri. Yang diselingkuhi memperbaiki diri untuk tidak lagi berharap kepada orang itu. Tidak lagi mencadangkan masa depan dengan orang itu memperbaiki diri. Yang selingkuh harus memperbaiki diri pada kesempatan dia dicintai wanita yang lebih baik. Atau memang bukan jodoh. Wanita, laki-laki harus praktis seperti itu. Supaya tidak berlarut-larut mengharapkan orang salah. Itu. Baik. Super sekali Pak Mario. Dan kita akan dengarkan curhat dari sahabat-sahabat super yang sudah ada di atas panggung. Setelah yang satu ini tetap di Mario Teguh. Golden Ways. Mudahnya, bukan sukses yang ikutin jodoh. Jodoh ngikutin sukses. Super. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh. Golden Ways. Pak Mario. Yes. Kalau bicara soal jodoh persamaan itu sudah pasti sewajarnya lah Pak. Tapi kalau perbedaan kayaknya masih ada yang nyangkut di pikiran saya Pak. Ada yang aneh dengan perbedaan Pak. Oke. Fokus dulu ya pada sama. Pastikan Anda sama-sama mencintai. Itu dulu. Kita lihat dulu tanda jodohnya. Jodoh itu tentang kesamaan yang membesarkan dan membahagiakan. Jika kesamaannya hanya membesarkan masalah maka masing-masing harus membangun kesamaan baru. Berarti kesamaan yang lama sebetulnya perbedaan. Jadi samanya harus baru. Buat baru. Hobi. Gulat yang baru. Banting-bantingan atau apapun pokoknya sama. Banyak orang tidak membangun kesamaan. Saya dengarkan ini ya. Sederhana ya. Kalau suami dan istri punya kesenangan masing-masing maka masing-masing akan punya temannya masing-masing. Ya. Sudah bisa diduga setelah itu? Berarti pertemanan dan pergaulannya terpisah. Di dalam pertemanan ada orang-orang menderita dan sedih. Maka dimulailah curhat. Curhat, curahan hati, awal dari sambungnya hati. Terjadilah ketidaksetiaan. Nah kalau suami dan istri kesamaannya besar sehingga mereka lebih sering bersama daripada berbeda maka kemungkinan untuk terpisah dalam pertemanan yang seperti itu menjadi minimal. Of course, sudah pasti kita memiliki hak untuk hidup dalam kesenangan kita masing-masing. Tetapi kalau Anda bersama-sama ingin berbahagia maksimalkanlah kesamaan yang membahagiakan. Itu. Super sekali dan silakan Pak Mario pada sahabat-sahabat super kami akan curhat. Ibu, ada yang mau disampaikan? Nama Ibu dulu. Nama saya Arisa. Iya si Ibu Arisa. Ada yang mau disampaikan? Jadi begini Pak, saya ini masih kuliah, kebetulan sedang skripsi, tugas akhir. Dan pacar saya ini juga sedang sama. Kebetulan kita sekalas tapi gak sebangku. Karena bangkunya beda. Dia umur berapa? Sama saya 22 tahun. Dia umur 22 tahun. Anak keberapa dia? Anak ke satu. Oh anak pertama. Ibu anak keberapa? Anak ke satu. Anak ke satu itu pertama ya? Anak ke pertama ya. Oke, jadi dua-duanya pertama. Iya. Terus ada masalah di situ? Iya. Masalahnya itu kita udah menjalankan hubungan hampir mau masuk tiga tahun. Tiga tahun. Sudah tiga tahun? Berarti Ibu memulai hubungan waktu umur 19 tahun? Iya Pak. Iya. Terus rencananya menikah kapan? Nah ini permasalahannya Pak. Saya sudah serius dan dia menyatakan juga serius sama saya. Tetapi saya juga bingung. Ini masalahnya ini orang tua kami juga sudah saling kenal dan sudah saling support. Cuman orang tua saya bilang kamu serius dulu aja sama cita-cita kamu, kuliah kamu, kerja kamu. Menurut saya itu saya kan ingin menikah gitu. Saya yakin dengan saya menikah, menikah itu kan ibadah. Saya yakin cita-cita dan menikah itu sama bisa saling sejalan gitu. Tidak tanpa harus menunggu cita-cita saya tercapai. Justru dengan saya menikah pasti ada motivasi dari diri saya juga dia untuk semangat lagi supaya cita-cita saya itu tercapai gitu. Banyak kan anak muda membuat kesalahan ini. Jatuh cinta, langsung pikirannya nikah. Sekarang saya tanya, tandanya bahwa dia jodoh apa? Ini yang tidak dibicarakan dulu. Nikah, tanda-tandanya tidak. Apa tanda-tandanya bahwa dia akan jadi suami yang baik? Tanda-tandanya dari sekarang dia sudah serius sama saya. Perhatian, intinya pedulilah selalu. Itu umum sekali. Perhatian, sayang, pedulilah. Itu umum sekali. Apa tanda-tanda bahwa dia bakal jodoh. Bakal calon jodoh. Setelah ikut konvensi, dia jadi bakal calon jodoh. Ayo, tanda-tandanya apa? Menjaga komunikasi, Pak. Ya, gini ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tanda-tandanya, seorang suami yang baik apa? Tanda-tandanya. Bertanggung jawab. Apa bukti dari tanggung jawabnya? Menafkai. Apa bukti bahwa dia bersungguh-sungguh menafkai? Bekerja. Dia masih kuliah, dia sudah mulai jualan pulsa. Dia sudah mulai jualan sendalnya temannya. Dia sudah mulai berdagang. Itu tanda, Ibu. Tanda. Terus, suami yang hebat. Lebih gagah daripada istrinya. Waktu dia di fitnah. Apakah dia marah loncat-loncat? Atau dia diam dan menyabarkan diri? Itu tanda. Itu lah, Ibu. Nah, tapi setelah mengenal sifat Ibu, saya jadi ragu. Apakah dia serius atau tidak? Karena ini yang cerita adalah seorang pemimpi. Orang yang memimpikan keadaan yang ideal, lalu suka memaksakan pendapatnya. Tadi cara Ibu berbicara tadi, waktu berbicara, Ibu berbicara ke sana seperti ke orang tua, tidak ke saya. Jadi tebalnya tadi, waktu Ibu menjelaskan kesiapan Ibu untuk menikah, Ibu tidak bicara ke saya. Ibu sedang bicara ke orang tua. Ya, tak? Jadi Ibu, Ibu itu orangnya baik, hatinya baik, niatnya tulus. Dengarkan nasihat Ibu. Ya, dunia ini tidak seindah impian. Dengarkan ini ya, penjahat itu jumlahnya sedikit dibandingkan orang baik. Ya, tetapi industri gembok, pagar, itu ada karena sedikit orang jahat. Nah, dunia ini tidak semuanya baik seperti itu. Ada orang jahat, ada orang tidak baik. Dan satu lagi, yang anak muda yang sedang jatuh cinta lupa, ada biaya. Ya, Pak. Ya, tak? Nah, saya tidak ingin mengecilkan hati Ibu. Karena semua kehidupan yang berubah jadi besar, itu karena perilaku anak muda yang tidak mengenal batas. Dan Ibu tidak mengenal batas. Dan Ibu bisa meledak suatu ketika hebat. Sekarang, mengenai cinta, Ibu tunda dulu. Bangun dulu kemampuan yang hebat, bahagiakan Ibu Bunda. Oke, kalau dia memang jodoh, itu Tuhan sudah teratur. Ibu pantaskan diri, tahu-tahu laki-laki itu dihebatkan. Mungkin dia, mungkin yang lain. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Ibu Mika, silakan. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya ingin sedikit menceritakan masalah. Saat ini saya sedang menjalin hubungan, tapi belum bertemu memang. Belum pernah bertemu? Betul. Belum pernah bertemu? Belum. Kenalnya di mana? Kenalnya melalui media sosial. Di dunia lain? Betul. Di dunia internet? Betul. Oke. Bisa dibilang kontak jodoh online seperti itu, Pak. Oh, kontak jodoh online. Oke, terus? Jadi, saya sebelumnya sudah divorce dan lima tahun. Lima tahun saya sudah divorce. Ibu sudah menikah dan lima tahun yang lalu berpisah. Ada putra atau putri? Ada putra dua, Pak. Dua? Dua. Setelah divorce, saya sempat menjalin hubungan, tapi tidak berhasil dua kali. Yang saya ingin tanyakan, orang ini memang terlihat serius ingin membina hubungan ke depan dalam artian pernikahan. Karena tujuan kami sama-sama menikah gitu, Pak. Iya. Tapi ada sedikit keraguan di saya. Jadi dengan yang kita mengenal dekat saja bisa gagal seperti itu, Pak. Nah, ini jauh. Dan saya belum melihat orangnya, belum kenal orangnya secara bertemu langsung seperti itu. Ibu menikah ini dengan keinginan sukses atau takut gagal? Sukses, Pak. Tadi ibu bicaranya apa? Agak kurang yakin. Takut gagal. Takut, betul. Jadi niat pertama ibu bukan untuk sukses, tapi takut gagal. Nah sekarang, dihapus dulu. Dihapus dulu gagalnya. Apa yang menjadikan hubungan ibu nanti dengan pria ini sukses? Karena tujuan kita, komitmen kita ke depan menikah dan tidak ingin gagal kembali. Itu pembukaan undang-undangnya. Praktisnya, actionable yang bisa dilakukan? Action ke depannya kita menikah nanti, Pak. Masih jauh? Bertemu. Langsung, apa? Bertemu. Itu dia, bertemu. Ada rencana enggak bertemu? Ada, Pak. Kapan? Bulan depan. Bulan depan, tanggal sudah di set? Sudah. Di mana? Di Jakarta. Very good. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Good, bertemu. Setelah itu apa? Setelah bertemu, sih belum tahu nanti responnya reaksinya akan seperti apa, Pak. Apakah sudah ada perasaan pas? Sudah. Sudah. Apa yang membuat ibu merasa, this guy is pas? Komunikasi. Nah, apakah ibu waktu berkomunikasi, lebih banyak bicara tentang ibu atau dia? Tentang dia. Tentang dia. Karena, tahu kenapa? Saya lebih mudah percaya karena dia mature. Dewasa, sudah pernah gagal menikah, itu pelajaran yang paling berat. Dan sudah mencoba berhubungan lagi dengan laki-laki lain, dua kali gagal. Betul, Pak. Jadi, ibu tahu sekarang bahwa ibu harus mendengarkan betul-betul. Nah, yang dikatakannya, apa yang membuat ibu merasa dia pas? Dia sudah menceritakan semua sisi baik-buruknya gitu. Sisi dari keluarganya juga sudah. Umur berapa dia? 36. Sudah pernah menikah? Sudah. Good. Masih menikah? Tidak. Dia harus ditanya. Tidak. Sudah, sudah. Ada anak-anak? Ada. Putra satu, Pak. Good. Pekerjaan? Pekerjaan, Alhamdulillah. Bagus. Super. Jadi, kalau begitu, nanti Anda bertemu, lalu, let your instincts jalan. Bicara di situ. Hati-hati dengan debaran-debaran perasaan. Karena baru. Ingat ya. Baru. Segala sesuatu yang baru. Lebih menarik. Kebaruan. The newness. Nah, waktu ketemu, ada sense baru ini. Hati-hati. Ya, karena emosi sering mengatasi logika. So, yang kita bisa doakan adalah bahwa Ibu akan menjadi logis dan protect yourself. Lindungi diri. Jangan membuat kesalahan yang sama. Dan lindungi dia untuk tidak membuat kesalahan yang sama. Dia pun harus dilindungi. Ya. Ya, Pak. Good. Ibu sekarang yang simpulkan. Saya harus lebih berani. Saya harus lebih yakin. Harus mengatasi trauma saya di belakang. Supaya hidup saya ke depan bisa lebih baik. Insya Allah bersama dengan dia. Good. Super sekali. Terima kasih, Pak Mario. Sekarang Ibu, seumur anak saya. Anak saya, Audrey, umur 20 tahun. You are so young. Sekarang simpulkan. Bahasa anak mudanya, bukan sukses yang ikutin jodoh. Jodoh ngikutin sukses. Super. Silahkan kita ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat super yang sudah mau curhat desa panggung. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Silahkan kembali ke tempat. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio. Tetap bersama kami. Jangan pindahkan channelnya di Mario Teguh. Golden Ways. Anda tidak mengerti maksudnya. Banyak sekali belakang, aku mencintaimu karena Allah. Jelaskan apa. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Tema kita hari ini adalah tanda-tanda jodoh. Pak Mario. Yes. Saya masih akan mempertanyakan satu kiat lagi, Pak. Please, untuk segmen kita kali ini. Oke. Apakah kata cocok itu penting untuk jodoh? Ya. Yes. Co-co-co. Kalau tidak cocok, ada teruskan? No. Yuk kita lihat meme-nya. Jodoh itu tentang perbedaan yang menghebatkan kebersamaan. Perbedaan yang menghebatkan kebersamaan. Jika perbedaannya saling menjauhkan. Itu loh. Perbedaannya, hobinya menjauhkan. Hobi suaminya mengharuskan dia bangun pagi, pergi 8 jam untuk olahraganya. Istrinya bangun jam 1, arisannya sampai malam. Perbedaan yang menjauhkan loh ya. Mungkin harus saling mengorbankan kesukaan. Nah, di sini baru. Tidak cocok karena kesukaannya beda, tapi bersedia mengorbankan kesukaannya. Cocok nggak? Cocok. Jadi yang membuat orang cocok dan tidak cocok adalah kesediaannya. Untuk meninggalkan yang tidak mencocokkan. Nah, kalau tidak bersedia mengorbankan kesukaan, mungkin memang bukan jodoh. Itu loh cara berpikirnya. Itu. Baik, Pak Mario. Saya masih ada satu pertanyaan lagi, walaupun kita seharusnya sudah masuk kepada kesimpulan. Dan ini saya yakin tidak ada di kiat-kiat yang Bapak berikan dan ada di semua benak anak muda zaman sekarang. Sudah susah payah, Pak. Mencari kecocokan tersebut. Sudah berusaha menyatukan perbedaan. Sudah menemukan, mencari kemana-mana ke pelosok dari Indonesia barangkali. Ataupun dunia. Cuma terakhir, mamah atau papah bilang, No, that guy is not for you. Atau that girl is not for you. Gimana, Pak? Bagaimana, Pak? Harus seperti apa? Oke. Mamah. Ini kondenya besar. Papa, rambutnya sedikit. Nah, dia bilang, No. Begitu, dong? No. No. Anaknya sedang mengenalkan laki-laki lain. Bilang, no. Oke, dong. Nih, tindakan pertama. Ini anak perempuan atau anak laki-laki yang ditolak? Yang punya masalah ini laki-laki atau perempuan? Kecenderungannya perempuan, Pak. Kecenderungannya perempuan atau memang perempuan? Yang ditanyakan ini. Perempuan? Oh, perempuan, yaudah. Good. Ini perempuan yang punya masalah. Karena kalau laki-laki agak beda, loh. Laki-laki is going to be the man of the house. Dia jadi kepala keluarganya. Jadi keputusannya besar sekali pada tangannya. Kalau wanita agak lain, loh. Karena ibunya itu ngeman sekali. Ibunya tidak ingin dia dikecewakan seperti dia dikecewakan oleh bapaknya. Atau ingin anaknya dibahagiakan seperti dia dibahagiakan oleh suaminya. Jadi standarnya ibu itu selalu ketat. Sekarang, apa yang dilakukan oleh anak perempuan ini kepada ibunya seharusnya? Menjelaskan. Sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Walaupun kalau dikasih pilihan, mama itu lebih banyak betulnya daripada anaknya. Itu. Sayang sekali, sahabat-sahabat super yang di rumah maupun ada di studio. Kita harus usahakan pembicaraan tentang jodoh dengan kesimpulan dari Bapak Mario Teguh. Terima kasih banyak, Mas Kipari. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yang semoga kehidupannya sangat baik. Sesegera mungkin. Jodoh. Memang yang terakhir. Jodoh itu cerminan diri. Jodoh Anda ya seperti Anda. Kalau Anda melihat di cermin itu seperti itu jodoh Anda. Bahasa. Kalau bahasa Anda tidak berkelas, Anda tidak menarik bagi laki-laki atau wanita yang berkelas. Coba deh berbahasa yang tidak pantas bagi pergaulan yang berkelas. Anda langsung tidak ditoleh, tidak dilihat walaupun Anda cantik untuk gemulai atau tampan. Cerminan diri. Berarti kalau Anda ingin wanita yang berkelas, jadilah laki-laki yang berkelas. Kalau Anda ingin laki-laki yang berkelas, jadilah wanita yang berkelas. Karena berkelas itu tidak sama dengan mahal. Laki-laki yang tertarik kepada wanita yang kebiasaannya mahal, itu biasanya tidak serius. Laki-laki yang serius itu ingin yang bersahaja dan bisa merawat kekayaan. Nah, jodoh itu cerminan diri, jadi penting ya. Bukan tumpuan harapan. Banyak wanita itu berharap kepada laki-lakinya. Salah. Jangan berharap pada laki-laki itu. Sama sekali bukan tumpuan harapan. Jika Anda tidak berbahagia dengan diri Anda sendiri, Anda tidak bisa berbahagia bersamanya. Berarti harapan pertama siapa? Diri sendiri. Calon jodoh bukan tumpuan harapan. Harapannya adalah Anda. Anda terdidik dengan baik, berbahasa dengan baik, santun, memperlakukan orang tua, mencintai anak-anak. Coba. Memelihara keselamatan, kebaikan, bahkan binatang dan tanaman. Kalau Anda wanita seperti itu, Anda pantas bagi laki-laki yang hebat. Nah, Anda akan sulit bersamanya, bahagia bersamanya, kalau Anda dengan diri sendiri tidak berbahagia. Berarti ya sedang memarahi diri sendiri. Berhenti ya. Jangan menyesali diri sendiri. Jangan menyesali dilahirkan di keluarga itu. Dilahirkan dengan hidung seperti itu. Atau mata seperti itu, atau kulit seperti itu. Berhenti menyesali. Itu tanda tidak mensyukuri. Cintailah dia, tapi jangan berharap kepadanya. Cintailah dia, tapi jangan berharap kepadanya. Cintailah dia, dan hanya berharaplah kepada Tuhan, agar dia memberkahi perjodohan Anda. Yang namanya mencintai karena Tuhan itu banyak dikatakan oleh orang yang tidak mengerti maksudnya. Banyak sekali bilang, aku mencintaimu karena Allah. Jelaskan apa. Biasanya tidak bisa menjelaskan. Sampai dia berhenti berharap kepada colong jodohnya. Berharap hanya kepada Tuhan. Lalu memataskan diri bagi seindah-indahnya belahan jiwa. Itu. Baik. Super sekali Pak Mario. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Anda yang menyaksikan program ini. Saksikan terus setiap hari Minggu pukul 19.30 hanya di Metro TV. Inilah Mario Teguh. Golden Ways. Mudah-mudahan semua impian hati kita dipenuhi oleh Tuhan. Harapan-harapan kita, doa kita. Apabila kita memantaskan diri, mudah-mudahan bahkan yang tidak kita minta pun akan diberikan. Mudah-mudahan itu semua terjadi sesegera mungkin. Mari kita berdoa, pulai. Setelah saya nonton Mario Teguh pada hari ini. Kita bisa mendapatkan pencerahan. Caranya super sekali ya. Karena bisa memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario. Salam super. 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 Terima kasih.